Selasa kemarin, Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Letjenteni Doni Monardo, bertemu pemerintah Kabupaten Jayapura. Rapat bersama Bupati membahas strategi penting dalam pemulihan cagar alam siklop. Kepala BNPB Letjenteni Doni Monardo, usai rapat koordinasi pencanangan pemulihan kawasan cagar alam siklop, Danau Sentani dan daerah aliran Sungai Sentani di Aula Kantor Bupati untuk menyusun rencana aksi yang akan dilakukan di masa transisi tanggap darurat. Hal ini disampaikan Doni dalam selat kegiatan rapat bersama pemerintah Kabupaten Jayapura pada selasa kemarin. Penataan kembali kawasan wilayah Sentani. Jadi kita bagi tiga segmen. Segmen pertama itu adalah kawasan cagar alam siklop. Kualitasnya adalah mengembalikan fungsi konservasi. Kemudian juga menata kembali pemukiman di kaki gunung siklop. Sehingga kawasan itu bisa steril dari pemukiman penyuduk. Kemudian yang kedua itu segmen di tengah antara kaki gunung siklop dengan bibir dari Danau Sentani. Semua persoalan yang ada di kawasan segmen 2 ini yang berhubungan dengan daerah aliran Sungai, kemudian pemukiman penyuduk ini pun juga ditatakan lagi. Dininya juga menambahkan kepada pemerintah daerah agar penanganan Danau Sentani diharapkan agar terjaga kualitas airnya. Sehingga sedimentasi bisa dapat dikurangi dan setiap perumahan dapat memiliki MCTK di darat. Andrew Woria, ANYUS Cepura melaporkan. Setelah jeda pariwara berikut ini, kami masih akan hadir kembali dalam ANYUS Papua.